Intro Rencana pemanfaatan rumah sakit Polda Sulesi Barat mendapat dukungan dari personil Polda Sulesi Barat. Ratusan personil Polda Sulbar menggelar apel pagi bersama di halaman rumah sakit yang terletak di kawasan Jalan Arteri Mamuju di Simboro. Kegiatan apel pagi ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sulesi Barat, Brigjen Pol Bahrudin Jafar, dan sejumlah pejabat utama Polda Sulesi Barat. Kapolda meminta agar semua personil mempunyai rasa memiliki gedung rumah sakit Bayangkara yang akan dipungsikan 16 April mendatang. Setelah apel pagi, Kapolda pun juga memimpin penanaman pohon di sekitaran rumah sakit Bayangkara. Penanaman pohon diwajibkan bagi seluruh anggota Polda minimal 5 batang pohon untuk setiap personil. Nantinya pohon yang ditanam tersebut akan menjadi pelindung areal parkir kendaraan dan juga menjadi tempat bernaung para pasien baik dari personil Polda maupun masyarakat umum. Menurut Kapolda, ratusan pohon yang ditanam untuk membuat rumah sakit Bayangkara terlihat lebih asri dan hijau. Pohon yang ditanam di rumah sakit Bayangkara merupakan bentuk pelestarian lingkungan agar nantinya para pasien dapat menghirup udara segar saat masuk berobat di rumah sakit ini. Apel bersama ini kami lakukan agar seluruh anggota Polda Sulawesi Barat merasa bahwa rumah sakit Bayangkara yang akan operasional ini merupakan rumah sakit mereka. Kemudian karena ini adalah pelayanan kesehatan kita juga mau melihat sambil membenahi untuk menanam pohon. Setiap anggota akan menanam pohon, 5 pohon yang ditanam. Sesuai dengan dari Departemen Kehutanan meminta demikian. Kapolda meminta agar semua jajaran pohon dapat menanam pohon di rumah sakit Bayangkara termasuk di area parkir karena pohon yang ditanam merupakan pohon jenis tanaman pelindung seperti pepohonan mangga maupun pohon mahoni yang dikenal baik untuk tanaman pekarangan. Dari Sulawesi Barat, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!